Halo pecinta dapur, sudah persiapan bikin kue lebaran belum? Nih aku bagikan resep bidaran keju, ini rasanya keju banget. Yuk langsung tonton videonya sampai selesai aja. Nah ini untuk bahan-bahannya cukup sederhana aja, cukup 5 bahan aja. Nah ini yang pertama, aku sudah siapin 200 gram keju, nah keju ini aku parut dulu. Oke semuanya kita parut, nah ini sudah untuk kejunya. Selanjutnya ini aku sudah siapkan 4 butir telur, ini telur utuh karena yang dipakai putih sama kuningnya, ini aku pecahkan dulu. Selanjutnya ini ada 100 gram margarin. Lalu ditambah dengan setengah sendok teh garam. Nah ini untuk keju parutnya, aku masukkan sekalian juga disini. Nah sekarang aku mau mixer, nah ini dengan kecepatan yang cukup tinggi, ini pakai kecepatan 6. Dan ini aku mixer hingga tercampur rata. Jadi ini aku mixer kurang lebih sekitar 5 sampai 8 menit aja. Nah sudah cukup. Selanjutnya ini aku masukkan 500 gram tepung tapioca. Nah ini memasukkannya sambil aku ayah ya, supaya nggak ada yang bergerindil. Selanjutnya ini tinggal aku campur aja pakai spatula seperti ini. Nah kalau sudah tercampur, selanjutnya ini tinggal dioleni aja pakai tangan. Jadi ini dioleni sampai kalis, dan nanti bisa dibentuk. Nah ini sudah mulai kalis untuk adonannya. Nah ini sudah siap untuk dibentuk. Nah untuk cara membentuknya, ini tinggal kita ambil aja adonan sebesar kelereng, dan kita pelintir. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam minyak yang dingin. Jadi harus minyak dingin ya. Kita bentuk lagi, kita penuhi. Nah ini sudah penuh. Nah kalau sudah penuh seperti ini, siap untuk kita goreng. Nah ini tinggal kita letakkan di atas kompor, lalu nyalakan apinya. Dan ini kita goreng hingga nanti warnanya kekuningan. Nah ini ketika minyaknya sudah mulai panas, maka adonan ini yang sudah kita bentuk bisa mulai mengambang. Nah ini sambil sesekali kita aduk-aduk, supaya matangnya merata. Nah bagaimana tanda-tanda sudah mulai matang, nah nanti untuk buih-buih minyak ini akan berkurang ya ketika sudah mau matang. Nah seperti ini, ini sudah matang. Untuk bidaran kejunya, tinggal kita angkat, lalu kita tiriskan. Oke tinggal kita selesaikan semuanya dengan cara yang sama seperti tadi. Nah kalau sudah dingin, tinggal kita masukkan aja deh ke dalam toples. Dan ini siap untuk dijadikan hidangan untuk lebaran nanti. Gimana? Mudah banget kan cara bikinnya. Dan yang pasti cocok untuk dihidangkan di hari lebaran nanti. Dicoba ya bunda. Buat bunda yang nyobain resep dari kami, jangan lupa hasil masakannya di foto lalu upload ke IG dan tag IG catatan Dapur I Bunda. Jangan lupa like kalau bunda suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat bunda yang belum subscribe. Selamat mencoba! Sampai jumpa!